Di sini diminta untuk menentukan pecahan berikut menjadi pecahan yang sejenis. Pecahan yang sejenis adalah pecahan dengan penyebut yang sama. Nah di sini bagian A penyebut yang pertama 11 angkanya, yang kedua adalah 5. Nah untuk mendapatkan penyebut yang sama berarti kita tentukan KPK. KPK dari 11 dan KPK dari 5 berarti ini adalah 55. 5, ya dari 11 dikali 5 berarti 55. Sehingga bagian yang A-nya, nah supaya menjadi 55 maka 11 ini kita kalikan dengan 5. Jadi kita tuliskan ini 11 kita kali 5 berarti 5 juga harus kita kalikan dengan 5. Supaya tidak mengubah soalnya. Kalau kita kalikan dengan 5 per 5 atau atas kali 5 bahwa kali 5 tidak mengubah nilainya. Maka ini menjadi 25 per 5, dan 11 per 5, maka untuk menjadi per 5, maka ini kali 11, ini kali 11. Maka ini menjadi 11 kali 11, 121 per 55. Untuk bagian B-nya antara 6 dengan 10, kita akan tentukan KPK-nya. 6 itu kalau kelipatannya berarti kan 2 kali 3. 10, 2 kali 5. Sehingga KPK-nya menjadi 2 kali 3 kali 5. Berarti 30, sehingga kita jadikan 13 per 6 ini supaya per 30. Berarti di sini harus kalikan dengan 5 penyebutnya sehingga pembilangnya juga kali 5. Ini menjadi 13 kali 5, 65 per 30. Dan untuk bentuk 9 per 10, maka bentuk ini kita kalikan 3, pembilangnya, penyebutnya juga kali 3, supaya jadi 30. Sehingga bentuk ini menjadi 9 kali 3, 27 per 30. Maka kita dapatkan di sini, penyebutnya sudah sama. Nah, maka kita mengubahnya ke bentuk pecahan yang sejenis. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.